Intro Anggota DPRD Kota Balikpapan Ardiansah menanggapi soal anak yang tenggelam di Pantai Manggar, Segarasari, Kecamatan Balikpapan, Timur Kota Balikpapan pada minggu 14 November 2021. Korban bernama Zalva yang berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia usai, tim Sar melakukan pencarian hingga Senin 15 November 2021 di Nihari. Ardiansah mengatakan menurut informasi korban tenggelam di Pantai Manggar itu bukan hanya kali ini saja, tapi sudah beberapa kali kejadiannya serupa terjadi. Dia berharap jangan ada lagi anak-anak atau warga Balikpapan bermain air hingga berenang di pantai di sekitaran kawasan itu, karena menurut informasinya terdapat palung atau cekungan di pantai tersebut. Tim Sar maupun BPD Balikpapan juga dihimbau pada saat hari-hari ramai, seperti Sabtu dan Minggu atau hari libur yang banyak pengunjung agar menyiapkan petugasnya untuk standby di sana melakukan pengawasan. Apalagi Pantai Manggar dikelola oleh pemerintah kota Balikpapan, sudah seharusnya pengawasan dari pihak Pemkot bisa lebih ketat lagi untuk menghindari adanya korban tenggelam. Ada masyarakat Ciden di Manggar itu kan, artinya korban menawan korban jiwa. Maksud saya ini bagaimana, katanya menurut informasi, area yang korban itu bukan hanya kali ini, sudah pernah kejadian sebelumnya. Nah maksud saya ini jadi perhatian lah, Tim Sar maupun BPBD, itu diberikan pelang atau diberikan tanda lah, jangan sampai ada lagi anak-anak atau warga masyarakat beli papan tuh bermain air atau di pantai di sekitaran yang nah itu. Menurut info itu kan ada palungannya, artinya dangkar langsung dalam dia, di dalam situ. Nah saya juga menghimbau lah, meminta pada BPBD atau Tim Sar, itu pada saat hari-hari ramai, hari Sabtu atau minggu pengunjung banyak, kalau bisa itu ada petugas yang disana standby.